Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama R91 Oficial. Pada kesempatan ini, saya akan membahas selanjutan pembahasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada bab 3. Pembahasan ini penting bagi PPS, PPLN, PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Ri, termasuk dari pihak peserta pemilu. Sebab, pembahasan ini adalah pedoman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Pembahasan ini berdasarkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Pembahasan ini berdasarkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. Baiklah sahabat, kita lanjut pada pembahasan bab 3 yakni penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara. Pasal 8 Ayat 1 PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK. Ayat 2 PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3 PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kepada PPK disertai surat pengantar. Ayat 4 PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang terdiri dari kotak suara pemilu. 1. Presiden dan Wakil Presiden 2. Anggota DPR 3. Anggota DPD 4. Anggota DPRD Provinsi 5. Anggota DPRD Kabupaten, Kota Ayat 5 PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Ayat 6 PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat 4, di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya. Pasal 9 Ayat 1 PPLN menerima kotak suara tersegel dari KPPSLN Ayat 2 Kotak suara tersegel dari KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri pada kotak suara pemilu. 1. Presiden dan Wakil Presiden 2. Anggota DPR Daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 2 Ayat 3 PPLN membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 4 PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat 2, di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya. Bab 4 Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan Bagian ketiga Persiapan Pasal 10 Ayat 1 PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan. Ayat 2 Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Meliputi 1. Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi 2. Pembagian tugas 3. Penyiapan sarana dan prasarana Pasal 11 Ayat 1 PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2. Huruf A dengan membagi jumlah kelurahan, desa atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK. Ayat 2 Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Ayat 3 PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi. Ayat 4 Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Paling sedikit memuat A. Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi. B. Tempat pelaksanaan rekapitulasi. C. Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi. Ayat 5 PPK harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Paling lambat 1 Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai. Pasal 12 Ayat 1 Ketua PPK melakukan pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 Huruf B kepada anggota PPK, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS. Ayat 2 Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Meliputi A. Ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi. B. Anggota PPK dibantu anggota PPS bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara Dan catatan keberatan, kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara dan C. Sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas. 1. Menyiapkan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 1. Menyiapkan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 Yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPS 2. Mengoperasikan si rekap Pasal 13 ayat 1 PPK melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf C Paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai Ayat 2 Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Terdiri atas A. Ruang rapat Dengan mempertimbangkan 1. Kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi 2. Penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 B. Si rekap C. Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS D. Kotak rekapitulasi yang digunakan untuk menampung dan menyimpan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan E. Kotak hasil TPS yang digunakan untuk menyimpan seluruh formulir hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS di wilayah kerja PPK Setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai F. Sarana pendukung dalam penggunaan si rekap G. Sarana lainnya yang terdiri atas 1. Sampul kertas 2. Segel 3. Spidol 4. Ballpoint 5. Lem perekat 6. Alat tulis kantor lainnya 7. Segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok 8. Komputer Printer Layar dan proyektor Atau layar elektronik Ayat 3. Dalam hal pada wilayah kecamatan tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan si rekap Sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Huruf F berupa internet PPK menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam format PDF yang dapat diedit Ayat 4. Dalam hal pada wilayah kecamatan tidak memiliki sarana pendukung dan sarana lainnya Sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Huruf F dan huruf G angka 8 PPK menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam ukuran besar yang mudah terlihat oleh peserta rapat pleno rekapitulasi Nah, itulah pembahasan bab 3 peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Pembahasan ini penting bagi PPS, PPLN, PPK, KPU Kabupaten, Kota, KPU, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI Termasuk dari pihak peserta pemilu Sebab, pembahasan ini adalah pedoman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu Dan untuk pembahasan pada bab selanjutnya dalam peraturan ini Akan saya bahas pada video berikutnya jika ada kesempatan Jangan lupa sahabat yang belum subscribe agar di subscribe channel ini Serta bunyikan juga tombol loncengnya agar sahabat selalu mendapatkannya notifikasi pada video saya berikutnya Serta bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang lain ke media sosial mereka Salam sukses untuk kita semua Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Sang Yang Maha Kuasa Dan semoga pemilu 2024 sukses Dan tercipta pemilu yang berjalan langsung Umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta berintegritas Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih sahabat telah singgah di channel ini Channel ini selalu mengharapkan saran dan koreksi dari sahabat-sahabat Demi perbaikan kualitas channel ini agar semakin berkembang Sekali lagi terima kasih sahabat telah singgah di channel ini Semoga kita berjumpa lagi pada video-video berikutnya di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!